Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor. Nah, kali ini saya bakal nge-review satu coin mission lagi ya, yaitu coin Frenchie. Dia merupakan coin meme, tapi grafik harganya itu masih nge-up walaupun yang lainnya pada koreksi atau lagi down ya. Seperti apa videonya? Tapi sebelum lanjut, minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar channel ini lebih berkembang dan memiliki banyak manfaat, terutama bagi kalian yang baru di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Nah, ini merupakan website dari Frenchie ya, Frenchie Network. Jadi, dia sudah menginfo dari awal kalau dia lebih dari token meme ya, jadi bukan token meme biasa. Jadi, dia mempunyai ekosistem, terus dia ada juga farming rewards, terus ada Frenchie Network, terus blockchain innovation. Frenchie won't be just a meme token. Frenchie ini tidak mau menjadi sebuah token meme aja, seperti itu sih yang diinfokan ya. Jadi, untuk total supply-nya sendiri itu 1 triliun ya, terus current supply itu 750 miliar. Total yang sudah di burn yaitu di 200 miliar ya, 33%. Lock liquidity-nya itu di 345 miliar. Jadi, seperti ini ya, untuk websitenya ya. Terus, dia di sini juga sudah info, ini ada reward ya untuk farming-nya ya. Jadi, coba kita lihat dulu ya, coin gecko ya. Jadi, kita pakai perbandingan coin gecko dulu ya. Saya sudah cari si Frenchie di coin gecko, terus jujur sih, saya sudah join si di Frenchie ini. Itu sekitar 3 hari sampai 5 harian ya, 5 hari yang lalu, apa 7 hari yang lalu ya. Jadi, saat booming-booming itu token meme. Jadi, saya memang mengincar si token meme. Pas hari itu, kebetulan saya tidak bisa invest di ERC, jadi saya carinya yang based on jaringan Binance Smart Chain aja. Dan, saya menemukan 2 ya, Frenchie sama Australian Shepard ya namanya itu ya. Nanti kita coba bandingkan ya, jadi. Nah, seperti ini ya dia ya. Terus, kita lihat grafik harganya. Nah, grafik harganya sendiri itu dari 14 hari sampai hari ini. Itu hijau semua ya. Nah, perhitungannya seperti apa? Saya juga kurang begitu detail mengenai grafik harga ini yang jelas. Di tampilan ini itu grafiknya hijau semua. Terus, untuk chartingnya sendiri. Chartingannya sendiri. Ini untuk yang 1 hari seperti ini ya. Jadi, dia sudah sempat turun, habis itu naik, turun, naik lagi. Coba kita cari yang 7 hari ya. Nah, 7 harinya seperti ini. Coba cari yang 14 hari. Nah, 14 harinya seperti ini. Coba kita bandingkan sama token meme ya yang hari ini atau saat ini itu lagi koreksi atau ada yang sedang downtrend juga. Kita cek aja Shiba Inu ya. Mungkin token meme yang baru rilis di Binance ini. Kita cek harganya seperti apa. Dia sudah ada minus ya, 10% ya. Terus, di bawah. Nah, harganya memang dari 30 hari itu hijau-hijau-hijau. Tapi, di 1 harinya itu turun ya harganya ya. Nah, grafiknya seperti ini. Terus, kita bandingkan. Ini kan Shiba Inu ini based on jaringan ERC ya atau Ethereum ya. Coba kita cari based on jaringan Binance Smart Chain. Kita cek ASS ya. Astralansifat. Ini sih token meme favorit saya juga ya. Jadi, istilahnya ini bisa menyaingi token meme yang berbasis ERC sih. Kalau dari yang saya cek ya dari beberapa token meme yang ada di jaringan Binance Smart Chain. Ini token meme, ya mungkin desainnya hampir-hampir mirip sama ERC ya. Kalau token meme ERC itu memang sedang lagi trend. Jadi, semua sedang buru tapi agak susah menurut saya ya. Kesulitan itu karena kita harus swap-nya itu bukan di Pancake Swap. Melainkan di Uniswap. Dan di Uniswap sendiri itu pakai Gaspi Ethereum ya. Di mana kita tahu Gaspi Ethereum itu sangat mahal. Kemarin saya cek, sempat cek itu sekitar 200 ribu ya untuk swap satu token aja. Jadi, modal kita kalau misalkan modalnya 200, kita harus menggunakan modal 400 ya untuk mendapatkan token meme di harga 200 yang kita beli. Nah, seperti ini ya grafiknya ya. Aswan Shippet sendiri itu sudah sempat naik ya kemarin ya. Terus di grafik satu harinya dia turun. Terus di satu jamnya juga dia turun. Jadi, seperti ini grafiknya. Ini ya saya bandingkan dengan token meme di BSC sama di Siba ya. Terus mungkin ada ya token meme lainnya. Kalian coba aja bandingin yang saya tahu sih sekarang secara umum ya itu token meme itu lagi koreksi atau mungkin lagi downtrend ya. Kecuali yang ini ya. Yang tadi saya bilang. Kecuali yang ini ya. Nah, yang ini harganya itu jauh lebih mahal daripada Australian Shipper yang tadi ya. Yang ASS. Saya juga belinya di modal yang sama-sama ASS. Tapi, tak kirain ASS bakal nge-up lebih ya daripada Frenchie ini. Ternyata Frenchie yang menang ya. Sampai saat ini itu sudah lumayan sih dari modal itu sudah berapa ya. Kalau nggak salah 8 kali lipat ya dari modal saya yang kemarin itu sudah naik 8 kali lipat. Jadi, seperti ini. Ini untuk smart contractnya di sini. Terus, kalau menurut saya, menurut saya ya, menurut saya pribadi, sebenarnya apa sih yang membuat token meme Frenchie ini nge-up? Sebenarnya, kalau token meme menyeluruh itu kan emang patokannya itu doge ya. Kalau doge lagi gini, lagi turun, dia pasti bakal ikut turun. Kayak gitu. Kalau doge nge-up, yang lainnya bakal nge-up. Tapi, Frenchie ini berbeda dari sini ya, mungkin ya, menurut saya ya, karena dia ada sistem farming. Sistem farmingnya sendiri itu kita harus membuat atau menambahkan liquidity ya. Liquidity itu di dex 1 inch. 1 inch, kita membuat liquidity, French, sama BNB. Nah, seperti ini. Di sini sudah diinfo, deposit, dan setiap 3 detik, 3 detik ya di sini ya. 5.000 friend is divided between the number of farming in our friend. Jadi, 5.000 friend itu bakal dibagi-bagi ya, atau tik bakal dibagi-bagi untuk divided atau divided itu semacam kayak dividend. Dividend itu bunga ya. Setelahnya, kalau kita nge-haul, nge-haul token, itu bakal bertambah ya. Nah, itu mungkin kalau bisa sih dibilang seperti itulah sistemnya. Jadi, di sini itu 5.000 ini bakal di-sharing ya. Saya kurang jelas ya, sharing apa gimana, soalnya saya juga belum join ya. Cuma menurut saya, ini yang membuat harganya ini tetap nge-up ya. Walaupun yang lainnya itu pada koreksi, token-token memelain pada koreksi, tapi dia tetap bisa nge-up. Kayak gitu. Jadi, kalau untuk step-by-step bagaimana caranya add liquidity di 1 inch, terus terang sih saya belum ya. Jadi, saya nggak bisa memberi tahu atau memberi tutorial ya. Tapi, di sini sudah ada videonya, kalian tinggal klik aja. Di sini sudah dijelaskan sih semua step-by-stepnya di videonya. Ada di webnya Frenchie ya. Nah, ini kalian bisa lihat harganya. Itu harganya 0,0001913. Jadi, saya belum bisa sih kalkulasi ini berapa rupiah. Masih di bawah Rp0 ya, tapi itu sudah harganya sudah jauh banget sama temen-temen lainnya ya, atau token-token meme lainnya ya. Ini sudah lumayan sih harganya. Tapi masih di bawah 0 rupiah. Masih di bawah 0 rupiah. Dan, kalau saya mau invest sih, saya nggak bakal nama invest lagi ya, soalnya menurut saya sih harganya itu sudah lumayan ya naiknya ya. Takutnya sih, saya juga nggak tahu ke depannya token Frenchie ini gimana. Bisa aja dia koreksi atau down, itu saya juga nggak tahu. Yang jelas sih, saya sudah lumayan ya nge-upnya ya. Terus, bagi kalian yang pengen invest, saya tidak menyarankan kalian invest atau tidak. Lakukan riset sendiri dan lakukan penelitian kalian sendiri ya sebelum kalian memutuskan untuk join investasi. Nah, seperti itu dulu review token Frenchie dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Dan, see you on next video. Thank you. Dan, jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa join di grup yang ada di link deskripsi ya. Atau kalian bisa juga join channel telegram saya, linknya juga ada di deskripsi ya. Nah, seperti itu dulu videonya. Dan, see you on next video. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.